Selamat datang di Nagita Dakuna Channel, kali ini kita akan membahas tentang Museum Kereta Api Ambarawa. Museum Kereta Api Ambarawa merupakan tempat untuk mempelajari sejarah perkereta apian. Tidak heran jika museum ini menjadi tujuan wisata favorit di Jawa Tengah. Awalnya, tempat ini merupakan stasiun kereta api yang bisa dioperasikan. Namun karena banyaknya jalur rusak, stasiun ini beralih fungsi menjadi museum kereta api. Jadi selain berlibur, pengunjung pun bisa mendapatkan banyak ilmu. Daya Tarik dan Aktivitas di Museum Kereta Api Ambarawa 1. Wisata Edukasi Kereta Api Karena berlibur ke tempat bersejarah, dipastikan pengunjung akan menambah pengetahuan sepulang dari sini. Pengunjung bisa mengetahui sejarah kereta api Indonesia, jalur, dan replika kereta api. Tidak hanya itu, Museum Kereta Api Ambarawa juga menunjukkan alat pemutar gerbong kereta. Di sini, ada beberapa halte kereta api yang sengaja didatangkan dari beberapa daerah. Hal ini dimaksudkan agar halte yang usianya sudah tua tetap terjaga kelestariannya. Jadi, pengunjung akan semakin mencintai kereta api Indonesia. Karena identik dengan sejarah, museum ini juga menyediakan perpustakaan. Bernama Kereta Api Pustaka, dengan suasana sangat nyaman dipenuhi dengan buku berbagai macam genre. 2. Koleksi Lokomotif Uwap Karena memang dasarnya museum, pasti identik dengan barang-barang zaman dulu. Museum Kereta Api Ambarawa juga menampilkan beberapa lokomotif uwap zaman dulu. 3. Benda Antik Perkereta Apian Di sini ada mesin pembuat tiket penumpang zaman dahulu yang bentuknya besar sekali. Diciptakan oleh Thomas Edmundson dan digunakan sejak tahun 1840. Sedangkan di Indonesia, mesin ini digunakan untuk mencetak tiket kereta ekonomi hingga tahun 2009. Selain itu ada mesin penghitung yang digunakan untuk mengetahui kentungan kereta api. Ada juga beberapa jenis telepon dari berbagai masa. Dan ada pula telegraf, lonceng kereta, hingga peluit petugas rel. Salah satu yang juga peninggalan zaman dulu adalah roda kereta bergigi. Karena ini merupakan salah satu dari tiga yang tersisa di dunia, ini terbilang unik. Dua di antaranya ada di Swiss dan India. Rel bergigi juga menjadi salah satu hal menarik di sini. Bagaimana tidak, rel bergigi ini merupakan satu-satunya yang masih aktif di Indonesia. Dan sekarang masih diewati kereta api dari museum kereta. 4. Tur Ambarawa Bendono Ambarawa Railway Mountain Tour ini adalah paket perjalanan wisata menggunakan kereta api uap. Rutenya Ambarawa Bendono PP dengan jarak tempuh 35 km. Dan Ambarawa Tuntang PP dengan jarak tempuh sejauh 7 km. Tentunya tidak akan merasa bosan karena pemandangan alamnya sangat indah sepanjang perjalanan. Ditemani dengan adanya pemandangan gunung merbabu, ungaran, dan telomoyo. Karena menggunakan kereta api zaman dulu, maka jalur yang digunakan pun jalur bergigi. Pengunjung bisa memesan tiket terlebih dahulu, untuk memastikan kepergian tur ini. Karena tur ini hanya akan dilakukan ketika hari libur. Dan harganya pun berbeda-beda sesuai fasilitasnya. 5. Spot Foto Klasik Di museum ini juga terdapat berbagai tempat untuk swap foto. Dengan desain yang unik, pengunjung bisa memilih tempat foto versi terbaiknya. Beberapa spot terbaik yang ada di sini adalah gerbong kereta api, krel kereta api, perpustakaan, dan halte. 6. Belanja Suvenir Selain itu, di sini juga terdapat toko oleh-oleh yang wajib dikunjungi setelah puas mengelilingi museum. Pengunjung bisa membeli miniatur kereta api sebagai kenang-kenangan dari museum kereta api Ambarawa. Di sekitaran museum ini juga, terdapat hotel dan penginapan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, karena museum ini sudah terkenal, seringkali disewakan untuk kegiatan. Di antaranya adalah pameran, pertemuan, syuting, pemotretan, festival, bazar, hingga workshop. Fasilitas Museum Kereta Api Ambarawa Fasilitas yang terdapat di sini terbilang cukup lengkap. Adanya restoran untuk makan dan beristirahat. Lahan parkir yang cukup luas. Dan ada juga musola juga toilet untuk pengunjung yang hendak beribadah. Tarif tiket museum kereta api Ambarawa Tarif tiket dewasa yaitu Rp10.000 Tarif tiket anak usia 3-12 tahun yaitu Rp5.000 Tarif tiket pelajar yaitu Rp5.000 Tarif tiket wisatawan mancanegara yaitu Rp10.000 Tarif tiket kereta wisata reguler yaitu Rp70.000 Jam buka museum kereta api Ambarawa yaitu setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Selamat berlibur, sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.